Intro Ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah dalam Ephesus 4 ayat 17-19 pikirannya sia-sia memikirkan hal-hal yang sia-sia lalu pengertiannya gelap jauh dari persekutuan dengan Allah gak pengen bersekutu bodoh hatinya degil hatinya degil mau dikasih tahu apa juga gak ada yang masuk perasaannya telah tumpul menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan serakah itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah mau dikasih tahu apapun karena hatinya udah degil gak akan ada yang mempan keras kepala-kepala batu padahal hatinya bukan keras ya lembek tapi ya begitu gak bisa kalau dikasih tahu gak ada satupun yang nyangkut masuk telinga kiri keluar telinga kanan itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah kemudian saya mengajak kita setelah saya bagikan hal diatas kita periksa diri apakah saya ada mungkin gak semua poin ini tapi ada 1 2 atau ada 3 dan 4 karena ini beberapa poin mari kita meresponnya mulai hari ini mulai sekarang Tuhan ampuni saya saya sudah jauh dari persekutuan dengan engkau saya sering memikir hal-hal yang sia-sia ada yang pernah saya layani dia bilang mimpinya pocong saya bilang ya rumahnya sudah didoain gak mungkin rumah yang ada jurik pasti juriknya ada dalam diri kamu nah itu pikiran yang sia-sia ciri-ciri orang yang gak mengenal Allah gimana caranya ya kita harus perbaiki lalu perasaannya tumpul dikasih tahu gak ada rasa sama sekali cuek bebek punya kesalahan dikasih tahu muka tebal kayak gak ada salah datang dengan wajah tak berdosa padahal barusan dia melakukan kesalahan yang fatal misalnya nah itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah dengan teman-temannya bisnis serakah yang penting saya mendapat keuntungan mereka mah gak peduli nah itu serakah kemudian yang berikut kita mau bahas tentang ciri-ciri orang yang mengenal Allah dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24 ini sambungan yang tadi ya yang pertama belajar mengenal Kristus mulai membaca firman mulai berdoa memuji menyembah Tuhan meneliti firman yang dibaca itu belajar mengenal Kristus lalu ciri-ciri yang berikut orang yang mengenal Allah telah mendengar tentang Tuhan Yesus dia taat kepada Tuhan Yesus dia dengar kemudian dia taat oh Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat ya kalau dia Tuhan dan Juru Selamat saya berarti dia bisa menyelamatkan saya kalau saya percaya kepada dia ah saya mau percaya saya mau terima dia saya mau taat nah itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah kemudian yang berikut yang ketiga menerima pengajaran di dalam Tuhan pada saat persekutuan pada saat-saat teduh pribadi baca firman Tuhan dia menerima pengajaran yang dia pelajari yang dia dengar kemudian yang berikut menanggalkan manusia lama hidup lama yang hawa nafsu yang menyesatkan itu hidup lama ditanggalkan dan dia roh dan pikirannya diperbaharui tiap hari itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah dan terakhir mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya tiap hari ada pembaruhan tiap hari ada pertobatan itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah demikianlah firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati